Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah Tatiq Hari ini Ustazah akan bercerita Kisah Nabi Adam alaihi salam Tentang awal penciptaan mahluk Allah subhanahu wa ta'ala Dengarkan baik-baik ya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai nama Al-Khalik Artinya Allah maha pencipta Sebelum Nabi Adam alaihi salam diciptakan Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya Termasuk gunung, laut, tumbuhan, hewan, matahari sebagai sumber panas Dan bulan sebagai penerang malam Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa Apabila Allah menghendaki sesuatu Allah berfirman Kun atau yang berarti jadilah Maka jadilah apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sesudah menciptakan langit dan bumi Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan mahluk yang bernama malaikat Malaikat dibuat dari nur atau cahaya Malaikat diciptakan sebagai mahluk yang tunduk Dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lalu selanjutnya Jin dan iblis diciptakan dari api yang sangat panas Ia mempunyai jenis kelamin laki-laki dan perempuan Jin ada yang patuh Dan ada yang ingkar Kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala Sesudah langit, bumi beserta isinya Malaikat dan jin atau iblis diciptakan Maka Allah hendak menciptakan mahluk Yang akan diperintahkan untuk mengelola dan merawat bumi Kemudian Allah menciptakan manusia Manusia pertama yang Allah ciptakan adalah Adam alaihi salam Allah menciptakan Adam dari segumpal tanah liat Lalu ditiupkannya roh ke dalamnya Adam pun kemudian hidup Bisa berdiri tegak Dan mulai bernafas di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Demikianlah kisah Nabi Adam alaihi salam Tentang awal penciptaan mahluk-mahluk Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana anak-anak soleh-soleha Kisah Nabi Adam alaihi salam Supaya kalian lebih hebat Silahkan kalian buka buku al-islam halaman 47 Baca cerita Nabi Adam alaihi salam Kemudian kerjakan halaman 48 Jangan lupa fotokan Kemudian kirimkan ke grup kelas masing-masing Sekian dari Ustazah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh